Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian baik ya Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kami Sehingga kami dapat menyelesaikan karya seni rupa dengan baik dan tanpa suatu halangan Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 2 Banjat Negara Dan guru seni budaya yang sudah memberikan kami wadah untuk berkreasi di masa pandemi sekarang ini Kali ini, kelas kami akan menampilkan karya seni lukis batu Selamat menyaksikan Karya yang pertama dibuat oleh Agung Triantoro dengan tema Pemandangan Laut Wah, menarik bukan? Kemudian, karya yang kedua dibuat oleh Aisyah Zulfa dengan tema Bunga Matahari Karya ketiga dari Anggara Sifawibowo dengan tema Patung Moai Karya keempat dari Anissa Tulaini dengan tema Ikan Berbunga Karya kelima dari Arisma Destri dengan tema Bunga di Kalasinja Karya keenam yaitu dari Azahra Ihdal Husnaini yang bertema Kaktus berbunga merah Karya ketujuh dari Bahaudi Yusuf dengan tema Pemandangan Gunung Karya kedelapan dari Destia Ananta Oktaviani yang bertema Setangkai Bunga Karya kesembilan dari Dewa Fitrah dengan tema Kemerdekaan RI Karya yang kesepuluh yaitu dari Elsa Okamayori dengan tema Bunga Karya kesebelas dari Fahril Chandra Alfiozan dengan tema Daun Karya kedua belas dari Febriana dengan tema Andrek Vanda Karya ketiga belas dari Gina Dwi Susanti dengan tema Bunga Bertebaran Karya keempat belas yaitu dari Hafid Ifwansah dengan tema Indahnya Alam Pegunungan Karya kelima belas dibuat oleh Istiqomah dengan tema Pemandangan Sunset Karya ke enam belas yaitu dari Kafi Nurzaman dengan tema Pemandangan Gunungan Karya ketujuh belas dibuat oleh Laila Amalia dengan tema Flora dan Fauna Indah sekali ya teman-teman Karya ke delapan belas dibuat oleh Maulana Zaki Arya Sutta dengan tema Pemandangan Sunset Karya kesembilan belas dibuat oleh Maulida Nurhasanah dengan judul Bunga Melati Karya ke dua puluh dibuat oleh Muhammad Faril Furjatullah dengan tema Perkotaan Karya ke dua puluh satu dibuat oleh Muhammad Naufal dengan tema Ikan Kotong Karya ke dua puluh dua dari Nabila Sofiana Putri dengan tema Biotalau Karya ke dua puluh tiga dari Nurbaitya Kusuman Yungtyas dengan tema Langit Biru Karya ke dua puluh empat dari Raditya Budi Satria dengan tema Pohon Karya yang selanjutnya yaitu dari Rasha Abdargani dengan tema Emongas Karya ke dua puluh enam dari Rehana Romadoni dengan tema Ikan Berbatik Karya ke dua puluh tujuh dari Rode Aprilia Kustijati dengan tema Pasangan Angsa Karya ke dua puluh delapan dari Safa Aurelia Putri dengan judul Ikan Hoki Karya yang ke dua puluh sembilan yaitu dari Sofan Albi Fanani dengan tema Pemandangan Sunset Karya ke dua puluh tiga dari Zahwa Gandes Prosesya dengan tema Gunung Malam Dan karya yang terakhir yaitu dari Zibron Satria dengan judul Ikan Kotok Demikianlah hasil karya seni lukis batu kelas 9G Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan pameran kelas kamu Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!